Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan mimbartub, sahib-sahib mimbartub Dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan terus dalam lindungan Allah SWT Hari ini hari Senin ya Tanggal 17 Juli 2023 Dan kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno Ada acara apel siaga perubahan yang diadakan oleh Partai Nasdem Di situ juga hadir anggota dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Yakni Partai Kadilan Sejahtera dan juga Partai Demokrat Termasuk juga ada undangan dari Partai Golkar Yang juga hadir yakni Ketua DPP Partai Golkar Siapa namanya itu ya? Andi Rizal Malarangeng ya Rizal Malarangeng dan juga dua orang lainnya yang juga ikut hadir Memulai undangan dari Surya Paloh ya Tapi yang jelas kedatangan dari pimpinan Golkar ini Hanya sekedar menghormati undangan Surya Paloh ya Jelas karena Surya Paloh dulu kurang lebih selama 40 tahun Berada di Partai Golkar sebelum kemudian memutuskan ya Keluar dari Golkar dan mendirikan partai sendiri Ya kalau yang hadir Ketua Om Golkar ya R. Langkahartarto baru ada sebuah tanda tanya Kok ini Ketua Om Golkar sampai-sampai hadir ya Di acara Nasdem ini baru tanda tanya Tapi ini hanya Ketua DPP lah ya Jadi selama yang hadir itu bukan Ketua DPP Itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai Apa namanya Analisis ya bahwa Golkar ada Kemungkinan bergabung ke KPP dan lain sebagainya Itu ya belum tentu ya Karena saat ini di Golkar juga sedang di Apa namanya Sedang menghadapi isu-isu dari beberapa kader seniornya Tentang isu Munaslup Partai Golkar Untuk menggantikan R. Langkahartarto sebagai ketua umum ya Dimana aksi ini ya Aksi Munaslup ya Dorongan Munaslup ini dihembuskan oleh kader senior Di antara adalah Lawrence T. P. Siburian ya Juga Zainal Bintang Dan juga ada anggota Dewan Pakar Golkan Rituan Hisham Yang juga benar menyuarakan untuk melakukan Munaslup ya Untuk mengganti kepemimpinan R. Langkahartarto Kali ini kita akan membahas tentang Apel Sejaga Perubahan yang kemudian ada Pidato dari Ketua Um Partai Nasdem Surya Palof ya Yang ternyata Surya Palof ini sebenarnya agak menyesal ya Memberikan dukungan al-ot terhadap Presiden Jokowi ya Terutama pada tahun 2014 dan juga 2019 ya Dimana alasan Surya Palof pada waktu itu mendukung Jokowi adalah gagasan revolusi mental Yang dikatakan adalah diperlukan untuk Indonesia ya Namun dikatakan oleh Surya Palof sayang seribu sayang Ya maaf ya bahwa itu jauh panggang dari api Atau jauh dari kenyataan ya Dan kemudian juga mengatakan bangsa Indonesia yang tadinya adalah bangsa yang penuh kegotong royongan Dan juga keramah-tamahan ya apa namanya Kebersamaan berubah menjadi bangsa yang keakuan individualistik Kepura-puraan dan penuh dengan kemunafikan Sebenarnya Surya Palof berpidata seperti itu sudah lama ya Dimana kemudian mengatakan bahwa Dimana Pancasila ya Dimana kemudian ini ya Itu bangsa yang malu-malu Sebenarnya kita itu memakan sistem kapitalis ya Kapitalisme Tapi malu-malu Ya itulah Surya Palof ya Kita tahu beliau ini sudah kehilangan satu menterinya dari kabinet Karena tersandung kasus korupsi BTS Dan ternyata penggantinya bukan dari Nasdem lagi ya Hari ini Presiden Jokowi melantik 8 orang pejabat ya Baik menteri, wakil menteri dan juga pejabat tinggi Semua adalah menteri komunikasi dan informasinya Akhirnya dijabat oleh Budi Ari Setiadi Yang merupakan ketua umum Projo Yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Kemudian juga wakil menteri komunikasi informasi Nezar Patria Kemudian Wamendes yang ditinggalkan Budi Ari Digantikan oleh Prof. Paiman Raharjo Kemudian wakil menteri BUMN Ada Pahala Mansuri Kemudian juga ada wakil menteri agama Yang dijabat oleh siapa namanya Rahmat Dasuki Saiful Rahmat Dasuki Kemudian juga ada wakil menteri BUMN Siapa tadi ya? Wakil menteri ya wakil menteri BUMN Pahala Mansuri Termasuk juga wakil siapa? Pak Ruslan-Ruslan itu wakil menteri Apa tadi aja? Terus kemudian ada Wantimpres Zan Faridz ya Menggantikan Muhammad Mardiono Dan juga Sulis Tiono ya Ada dua Wantimpres yang diangkat oleh Jokowi Kembali lagi ke Bidata Surya Paloh ya Ini seperti menegaskan ya Perlawanan Surya Paloh terhadap Jokowi ya Dirinya kemudian menegaskan bahwa Insya Allah kami belum menyerah ya Artinya masih tetap kegeh dengan mendukung Anies Baswedan Sebagai capres dari Partai Nasdem Lebih spesifiknya capres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Dan sepertinya Surya Paloh tidak takut ya Dengan jatah menternya yang berkurang di kabinet Walaupun juga mungkin Nasdem juga sadar diri ya Sadar diri tidak digusur dari kabinet Jokowi semua menterinya Karena saat ini tinggal Nasdem masih memiliki dua menteri di kabinet Yakni Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo Dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nur Bayabakar Artinya masih ada dua jatah menteri Walaupun satu jatah menternya berkurang ya Tapi yang jelas Nasdem masih diuntungkan ya Jokowi kemudian tidak mengambil langkah Meresafel atau menggusur semua menteri Nasdem Dan ini membuat Surya Paloh pun sepertinya tidak gentar ya Sepertinya Surya Paloh punya kartu truf Yang juga kemudian membuat Jokowi sepertinya enggan ya Kemudian bersikap tegas terhadap Nasdem Yang sudah berbeda pilihan Dengan apa yang digendak oleh Jokowi ya Dan kalau kita lihat ya Apel Sejaga Kemar itu cukup menarik juga ya Menegaskan bahwa sampai saat ini ya Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih tetap mendukung Anies Baswedan ya Walaupun ada saja polemik-polemik yang dihubungkan Untuk kemudian mendiskreditkan Anies Baswedan ya Dan lain sebagainya Tapi yang jelas Yang unik itu adalah tadi ya Seperti penyesalan seorang Surya Paloh ya Tentang revolusi mental yang dikatanya Yang dikatakannya sayang seribu sayang Itu jauh dari kenyataan dan lain sebagainya Ya mungkin daripada ngomongin revolusi mental Revolusi mental yang akhirnya juga hanya menghasilkan Pejabat-pejabat korup ya Revolusi mental itu kan hanya menghasilkan Lima menteri Jokowi yang korupsi ya Tersandung korupsi sejak periode pertama Ada Idrus Marham Kemudian ada Imam Nahrawi Kemudian juga ada siapa lagi Ada Juliari Peter Batubara Edi Prabowo Kemudian juga ada Joni Gerarplet Lima orang menteri Dan kemudian ada juga Salah satu ketua umum partai Yang juga sangat tekat dengan Jokowi Yakni Muhammad Ramahur Muzi Yang merupakan pada waktu itu Ketika di OTT KPK Menjabat sebagai ketua umum P3 Ya artinya Lucu ya Kora-kora revolusi mental Yang ada hanyalah ya tadi ya Boroboro direvolusi Yang ada malah Korupsi semakin menjadi-jadi Yang juga Kita lihat Perlawanan Nasdem ini Sepertinya juga akan membuat Jokowi juga ketar-ketir ya Makanya kemudian Memberikan jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi ini Kepada Relawannya Ya bukan kepada partai yang lain ya Karena kalau nggak salah PDIP juga sudah Wadah waktu itu ketika Joni Gerarplet itu Sejangan tersangka Dan kemudian jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi Dikosong PDIP Secara terang-terangan ya Menyodorkan nama Untuk menggantikan Menteri Komunikasi dan Informasi Ya sedangkan Nasdem Dia tahu diri Ya sudah berbeda pilihan Dengan Jokowi Dia kemudian tidak Mengajukan nama Ya bahkan dengan nada Politis Mengatakan Kami tidak mengajukan nama Untuk mengganti Menteri Komunikasi dan Informasi Jika tidak diminta oleh Jokowi Ya tidak Tidak secara aktif ya Jadi sebenarnya jawaban yang Sangat politis Dagi Nasdem ya karena Dia juga tahu diri ya Karena pilihannya sudah Berbeda dengan Jokowi Dan Kita lihat ya Sejauh mana Perlawanan dari Surya Paloh Kepala Jokowi ya Karena sudah mengganggu ya Capres yang sudah Diumumkannya Atau kemudian akhirnya Surya Paloh Berbalik arah Ya ini bisa saja terjadi ya Karena Sampai saat ini Baik Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Maupun Andis Baswedan Itu masih Bakal calon presiden ya Sebelum didaftarkan Ke KPU ya Nanti Pendaftaran Capres dan Cawapres Dibuka oleh KPU Tanggal 19 Oktober Sampai ditutup Tanggal 25 November 2023 Artinya masih ada waktu Kurang lebih 3 bulan lagi Sebelum pendaftaran itu dibuka Dan 4 bulan lagi Sebelum pendaftaran itu ditutup Ya Itu semua masih Bakal calon presiden Ya Ketika didaftarkan Ke KPU Oleh partai politik Yang memenuhi ambang batas Presidencial threshold Dan ditutupkan oleh KPU Baru lah Itu kenungannya Yang disebut dengan Capres Ya sampai saat ini ya Masih bakal calon Ya Ya masih ada kemungkinan Ya Kayak Anies Baswedan Ganjar Pranowo Maupun Prabowo Subianto Itu tidak kemudian Sampai ke pendaftaran KP Itu bisa terjadi Ya entah itu karena Sebab-sebab Politik Maupun sebab alami Ya dipanggil Allah SWT Itu bisa terjadi Ya Itu sebab politik Maupun sebab alami Satu sunatullah Ya Jadi Seperti itu masih bakal Salon presiden Walaupun Ketiga tokoh ini sudah Memegang tiket Ya Dukungan dari Partai politik Untuk memenuhi ambang batas Presidencial threshold Ya Tapi sebelum Didaftaran ke KPU Itu sebenarnya Ya Masih belum aman Ya karena tadi Semuanya bisa berubah Ya kita masih ingat Di 2019 Ada Profesor Mahfud MD Yang sudah mengukur Ya Ke meja putih Ya untuk Mendampingi Jokowi Sebagai Wakil presiden Ya calon wakil presiden Tapi ternyata Satu hari kemudian Berganti Ya Bukan Mahfud MD Yang tertera Yang didaftarkan Malah Yaji Ma'ruf Amin Yang didaftarkan ke KPU Artinya apa Semua bisa berubah Ya Tapi kan pada waktu itu Posisi presiden Jokowi Sebagai petahana Jadi memang diuntungkan Ya Sebagai petahana Ya Sedangkan Untuk capres yang saat ini Kan semuanya Tidak ada yang petahana Ya Hanya Menduduki jabatan-jabatan publik Ya seperti Prabowo Yang menjabat Sebagai menteri Pertahanan Kemudian ada Gancer Prano Yang saat ini Masih menjabat Sebagai gubernur Jawa Tengah Dan Anies Baswedan Yang saat ini Sudah tidak mempunyai Jabatan publik lagi Jabatan politik lagi Ya Sudah selesai Menjadi gubernur DKI Jakarta pada 22 Oktober 20 Oktober 2022 Artinya sudah Selesai menjabat Sebagai gubernur Ya Sedangkan Gancer Prano Itu masih Menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Sampai 5 September 2023 Ya Sedangkan Pak Prabowo Itu Kalau tidak salah Dia harus Mundur atau cuti Ya ketika dia Sudah Apa Mendaftarkan dirinya Sebagai capres Nanti ke KPU Ya karena Posisi jabatan Publiknya itu Sebagai menteri Atau petahana Presiden Ya kalau misalkan Jokowi nanti Maju lagi Sebagai cawapres Misalkan Itu bisa saja terjadi Ya kalau misalkan Presiden Jokowi Tidak punya Etika Politik Tidak mengalui Terhadap etika politik Yang ada ya Jadi bisa saja Presiden Jokowi itu Maju sebagai cawapresnya Prabowo Atau sebagai cawapresnya Ganjar Atau bahkan sebagai cawapresnya Anies Itu bisa saja Ya Karena Secara Undang-undang Itu tidak Bilanggar ya Tapi secara etika politik Jelas ya Itu Tidak ada malunya Kalau kemudian Daftar sebagai cawapres Nanti bisa jadi Matahari kembar Ya kalau seperti itu Tapi apapun itu Yang jelas Surya Paloh Siap Melawan Jokowi Dan sepertinya Surya Paloh Punya kartu truf Yang kemudian Jokowi sendiri Kemudian tidak Berani Memberikan catah Menteri Komunikasi Informasi Kepada Partai lain Nasdem Tidak diberikan Catah Menteri itu lagi Tapi juga tidak Dikasih ke Partai yang lain Tapi kemudian Dikasih kepada Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi Ya itu saja Mungkin analisisnya Dan kita lihat Sampai mana Keteguhan Nasdem Mengusung Anies Baswedan Ya apakah kemudian Balik kanan Di tengah jalan Atau Terus mendukung Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih